Halo, jumpa lagi Halo Bismillahirrohmanirrohim Wow, orang-orang di tempat, guys Umeh kodok, kodok NRC ini Dulu sering nongkrong disini saya Kodok NRC Oh ya, guys, selamat pagi semuanya Ketemu lagi bersama saya, channel Motovlog Deso, pastinya Wow, wow Wow, wow, wow RCB mau kuat kali ya Abrak-abrakin aja Gimana kabar kalian, guys? Semoga selalu sehat Dan semoga selalu dilancarkan Ibadah puasanya Jangan medat-medat-medat Baik alasannya orang sahur Orang sahur, orang sahur Sabantin orang sahur Kalau nggak sahur ya nggak apa-apa Yang penting puasa Orang puasa itu Kalau misalkan lemes ya tidur Jangan bergerak Jangan kedip Merem aja gitu kan Nggak ngeluarin energi Jadi nggak lemes Aduh Sumpah dalangnya gemridik Gemruduk, gemredek Ya guys pada kesempatan kali ini Gue mau persiapan nih Prepare mudik kali ya Mau servis untuk mudik ini guys Mudik itu sebentar lagi Aku mudiknya sekitar tanggal 30-an ya guys ya 30 atau 31 atau tanggal 1 gitu ya Buat pada nanya semuanya pada komen Pada DM pada nginstagram Pada nanya Mas mudiknya kapan Bareng kui, bareng kui, bareng kui Ayo gesok Tapi aku belum aku tentuin mudiknya Soalnya aku harus nungguin adik saya Kasian, maksa ditinggal Satu keluarga masa ditinggalkan Harus goyuk rukun Tenterm gitu Sesama dulur Adik saya kan Nggak belum di pengumuman liburnya Kalau aku sih orang bebas ya Mau balik sekarang Mau balik besok Kapan aja siap Tapi kan aku nungguin adikku Nanti starnya dari Cikarang Jadi buat teman-teman semuanya Yang pada mau ikut Bareng Ke Bumen Atau Pantura intinya Membelah Pantura Cara dobel aja Membelah Pantura Prepare untuk membelah Pantura Motornya dicopotin orang lamben Cikarang Cikarang Ya besok aku mau Pantura Membelah Duren kali ya Ini kan headgrip aku baru tuh Keren Barakuda Dan ini mau service guys Mau service yang kebiasa Bengkel disitu Aku emang pernah service Service aku itu Berapa bulan sekali Bisa dilihat di channel aku Ya service terakhir Kapan itulah Service terakhir Yaitu Karena setiap service Pasti aku nge-vlog Nah itu dia service terakhir Sekitar 5 bulan Atau setahun mungkin Ya Coba cek aja sendiri Di bawah Ngesen Baiket mau kayaknya ibu-ibu Kampret ini Kampret ini selamat menikmati jadi lebih kecil lebih kecil ini genggamannya sumpah nah aku servisnya kan disitu terus gas di Kalimalang bengkel Kawasaki situ kalau alamatnya ya deket pasar sumber harta bagus atau enggak mas servis disitu murah apa enggak mas bagus atau enggaknya ya enggak tahu intinya kalau aku servis disitu terus kalau bagus enggak tahu kalau jelek juga enggak tahu yang aku raksan rasakin rasokon rekecek yang aku rasain sih ini apa namanya ya jadilah kayak gitu ya buat melayu orang berbet-berbet kayak gitu soalnya aku sudah pernah jojel dimana-mana dan ternyata belum jadi-jadi kayak gitu tapi semenjak servis disitu kan jadi melayunya itu enggak berbet gas ya gitu intinya kan kayak gitu terus kalau misalkan banyak tabang yang nanya murah nggak murah nggak murah nggak servis itu berapa servis disitu berapa heran gua mau orang-orang sama anak-anak itu sering nanya-nanya kayak gitu kayak harga ini berapa apa harga misalnya harga ini berapa itu harganya berapa kalau ganti misal ganti kampas rem berapa buset motor lu ninja bang mau ganti kampas rem aja nanya-nanya harga nggak sesuai dengan motormu orang ganti kampas ya tinggal ganti orang-orang mungkin nggak mungkin sampai 500.000 tinggal ganti aja kasihan tuh kamu udah motornya ninja nggak mau ganti kampas aja pakai nanya kalau aku ya mending ngutang aja nggak usah nanya biar miskin yang penting kan sombong ya begitu nggak ngeliatin kemiskinannya gitu aja guys nggak usah nanya-nanya gas aja nggak mungkin sampai 500.000 tinggal aja paling 60.000 kalau misalkan pakai kampas yang kapas saki itu kalau misalkan pakai yang pakai supra ya 25.000 kadangnya 15.000 kalau mau pasang sendiri beli aja di toko-toko pasang sendiri 15.000 guys ya bervariasi ini sih cuman nggak nyampe 50.000 ya gitu kalau yang ngori kan 60.000 50.000 tergantung bengkelnya wih tangan naik klik 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 boneka bentar lagi mudik guys ntar kalau misalkan di jalan misalkan kalian di jalan terus ngeliat aku dari belakang aja gitu tolong di klakson ya di senging ngopi lah ya senging madang biar sekalian kalau bisa ya saya sekepe duit lah sekalian orang-orang ngatu sepatu ngatu seneng ngusah ngutu kuali samping nanti tas saya tas aku nanti tas gue aku kasih tulisan motovlog deso kayak gitu biar kalian kalau misalkan di belakangku pada ngeliat Wow itu adalah motovlog deso ya gitu aku kasih tulisan motovlog deso nanti dan aku tulis apa ya maju mengharap mentok shoting ya gue lagi apa koperiwe bro lah tulis apa nyong bingung tulen muskura nih nih ada juga motovlogger-motovlogger yang setiap ngevlog itu setiap perjalanan kalau misalkan ada orang kayak gini nggak pakai helm tuh kan baga pada banyak yang nggak pakai helm tuh ada juga tuh motovlog-motovlog yang punya setiap ngevlog itu pasti nyari kesalahan orang kayak misalkan itu berponjangan berempat banyak banget tuh cewek-cewek banyak banget tuh terus wah itu nggak pakai helm tuh nggak pakai helm tuh kepalamu lebih atas itu daripada asfal tuh ada juga foto-floknya seperti aku suka lihat juga pasti setiap ngevlog pasti cari kesalahan orang lain sumpah serius anal fuck you men tapi nggak papa sih mungkin mereka itu pengen mengeritik dia itu mengenang kritik rakyat Indonesia supaya lebih maju dan tertib terhadap peraturan-peraturan lambu lalu-lalu lalu lintas kayak gitu kalau aku masa bodoh aja sih orang-mereka itu orang udah dewasa pasti tahu lah kalau pakai helm itu wajib hukumnya kekau muslimin dan muslimat serta siapa aja yang pemakai motor kayak gitu tadi malam gua nggak sahur sumpah semenjak di Jakarta gua nggak pernah sahur guys nggak ada yang bangunin kalau di kampungan dibangunin sama istri di Jakarta mah nggak pernah dibangunin dibangunin sih ditelepon cuman ditelepon cuman aku angkat aku biarin kampret paginya gua nyesel anjir kagak sahur bangun-bangun jam udah jam setengah lima heran gua kalau pas sahur bangunnya tuh pengennya tidur mulu pengennya merem mulu tapi ketika udah melewati imsak sekitar jam 4.25 ya sini kan 4.25 imsaknya bangun jam 4.25 udah nggak bisa tidur lagi Herman saya setannya itu pintar banget sumpah ngitik-ngitik kepala aku ngitik-ngitik itu ku mataku biar aku merem terus kalau misalkan belum imsak tapi kalau sudah imsak di jenzet matanya biar enggak tidur kan kampret bener pagi ini gua kemana-mana yang biasanya gua ke Jakarta Jakarta pusat gitu ya atau kemana gitu gua nggak kemana-mana hari ini dah soalnya banyak orang-orang lagi pada risuh pada rusuh pada rusuh pada kayak gitu lagi pada demo takutnya kesana malah ada boom ya meninggal berkeping-keping amit-amit mending dirumah aja lah nih buat temen-temen yang pada nanya nih alangannya di sini nih berarti kan guys sumpah sangat banyak banget temen-temen yang di Jakarta mungkin temen-temen yang dari kampung teman-temen kemana apa atau apa nggak tahu katanya pengen nanya-pengen nanya-nanya ini nanya tempat servis aja dimana ya ini gas di depan situ nanti kita putih balik enggak tahu buka atau enggak ya udah cucu kesini ngopres kayak pagi ini nyampe udah canggapnya meler nanti enggak buka ya Audi ya udah sampe aduh ini baru buka apa gimana sih paling besok ya Mbak serp paling besok ya enggak 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 anjay ternyata enggak buka sih buka tapi mau tutup takut pada ini takut ada demo lewat sini itu demo-demo yang di bawah selu-bawah selu itu mereka mereka berdekat aku tanjir gue jauh-jauh dari rumah ke sini dan sekarang balik lagi guys ketidak tuh besok lagi besok kesini lagi capek banget ah anjir jauh-jauh panas-panas Oh fuck yuh ternyata enggak buka-buka sih buka tapi nih kali malang kesuh aku menyeberi jembatan enggaknya jembatannya robo yang ngetan dilaku tapi mereka pada takut-takutnya aksi demo nanti kalau udah rusuk pada nyebar dan lari kemana-mana kayak gitu mungkin ya tapi katanya tadi ngomongnya Mas nggak bisa service untuk hari ini akan ditutup ini udah di service satu tapi dihimbau untuk tidak buka mau ditutup kayak gitu takutnya terserang pendemo atau apa tadi ya kurang denger saya ya udah gua balik lagi aja besok aja katanya Wow Asia-sia saya kesini nggak apalah sekalian olahraga pagi aja daripada tidak tidur tidak tidur di kamar kagak ada kegiatan ya mendingan reading aja buat memperpanjang waktu buat mengulur-ngulur waktu eh buat mengulur buat mempercepat waktu biar cepet buka kayak gitu ya udah deh gua pulang lagi aja dah panas banget ini udah jam setengah 12 pas banget ini buat panas-panasan dan yuknya sampai jumpa di vlog berikutnya jangan lupa nanti kalau balik kampung kabar-kabar ya DM aja ke Instagram atau vlog deso biar kita bareng biar kita ngopi bareng dan bikin bisa reading reading bareng di pantur guys ya gitu ini anak sekolah kayak udah tua banget ya heran aku ya udah guys sampai jumpa lagi bye bye see you ya